Intro Apakah teman-teman pernah mau install aplikasi Shizuku? Namun keterangan yang muncul seperti ini. Aplikasi ini tidak tersedia untuk perangkatmu, aplikasi ini tersedia untuk versi yang lebih lama. Jadi di video ini saya ingin berbagi, cara install aplikasi Shizuku di Android 15 dan Android 16, dan bagaimana cara menggunakan dan menjalankannya. Sebelum langsung pada caranya, di sini saya mau sampaikan dulu, bahwa aplikasi Shizuku itu terakhir diupdate di Playstore itu, 10 Maret 2024. Yang mana pada tahun itu, kemungkinan Android 16 belum ada. Jadi itulah mengapa, kalau kalian install aplikasi dari Google Playstore, maka mungkin saja menemukan berbagai masalah, terlebih untuk Android 16. Lalu bagaimana caranya kalau begitu? Di sini bila teman-teman mau download atau install aplikasi Shizuku, teman-teman bisa install lewat pengembang resminya secara langsung, melalui situs GitHub. Teman-teman masuk ke Google Chrome, ketik GitHub Shizuku, lalu buka situsnya, scroll ke bawah dan temukan semua rilis dari Shizuku ini. Pilih tampilkan semua versi. Versi yang paling baru saat ini adalah 13.6.0. Untuk versi ini sudah support untuk Android 16. Cara untuk installnya adalah, scroll ke bawah lalu klik linknya di sini. Tap download anyway. Pilih package installer. Tap always. Masuk ke setting. Tap izinkan. Tap install. Nah di sini kita sudah berhasil install aplikasi Shizuku. Ada pun cara menjalankannya adalah tap pairing. Pilih notifikasian oksian. Aktifkan notifikasi. Tap kembali. Lalu aktifkan mode developer. Caranya pilih pengaturan. Tentang telepon. Pilih software informasi. Tap 7 kali di serial number. Jika sudah aktif, pada kolom pencarian, ketik developer. Pilih developer oksian. Lalu aktifkan wireless debugging. Masuk ke wireless debugging. Pilih pair device with pairing code. Nah inputkan kode ini dibilang notifikasi. Tap kirim. Lalu buka aplikasi Shizuku. Nah di sini kita tap start. Nah di sini aplikasi Shizuku sudah berjalan. Nah di sini kita andai avanti. Nah di sini kita pergi. Nah di sini kita TP.